Nih, kita intip ya itu gurunya nah, tuh ada Bu Iwin, ada Bu Padmi yang pada sibuk, nah, jangan oleh Win kisahnya sibuk, tuh sekarang jam setengah sebelas, tuh, terus Hai guys, Assalamualaikum, kali ini aku lagi ada di Tara, Ruang Praktek Tata Busana, menama tutup, ruang praktek siswa atau workshop Tata Busana, jadi seperti apa sih di dalam ruang praktek itu, dilihat ya, yuk kita lihat Oke guys, aku sekarang lagi ada di depan ruang praktek Tata Busana ya, tuh, nih, ini ada cuci tangan, ada beberapa bunga-bunga, di sebelah Tata Busana ini ada ruang prakteknya BDP Oke, kita lihat, ini tetap perhatikan ya, gerakan sadar 5M, oke, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, menjaga jerak, menjaga kerumunan Baik, sekarang kita akan membuka pintu Tara, ya, ini adalah Ruang Praktek Tata Busana Seperti ini atasnya, jadi di atas ini adalah aliran listrik yang akan memberikan listrik ke beberapa mesin jahit dan mesin-mesin yang lain ya Ini ada beberapa siswa yang lagi ada di lab Tata Busana Ini, ini apa ini? Mesin apa ini? Mesin? Mesin jahit biasa? Ewan mesin jahit biasa ke ini? Yang buat masang kancing yang mana? Jadi ada beberapa mesin jahit ini? Satu, dua, tiga, empat, jadi banyak-banyak-banyak mesin jahit ya Fatimah, Fatimah ini Tuh, Fatimah ini Ini, ini mesin obras ya Mesin obrasnya Kemudian, ini mesin jahit, mesin jahit, mesin jahit, mesin jahit Mesin jahit Jadi, deretan situ, 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 ini mesin jahit semua Yang obras ini Terus, obras mana lagi? Satu aja Ya, kemudian, ini tetap mesin jahit juga Jadi, mesin jahit itu benangnya di sini Kalau yang manual, benangnya biasanya di mesinnya itu ya guys Ini benangnya di luar Terus, ini mesin apa ini? Ini untuk memasang kancing ya Jadi, ini mesin jahit juga, tetapi Ya, ini untuk memasang kancing Terus, ini apa? Sama? Mesin jahit juga? Gak tahu aku ini mesin apa ya Oh, ini kancing juga Jadi, ini, tuh Untuk memasang kancing ya guys, nih Ini, 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 ya Tuh Dua ya, mesin kancingnya Ini, terus kemudian, ini alat press Ini untuk bikin kerah-kerah baju gitu, kah? Iya, bu Untuk menangkapan Iya Ini steamernya ya, tuh Steam press Tuh Ini, kalau gak salah dulu, obras manual Iya, nak? Iya, bu Ini obras manual yang jadul banget Pertama kali kami punya ini adalah Obrasnya ya Obras manual Sudah jadul banget Gak pernah dipakai lagi, nih? Gak pernah Seperti ini, ya Di ruang praktek Tata busana, ya Tuh, ini mesin-mesin jahitnya Kemudian, ini Mesin jahit manual Ini dipakai gak mesin jahit manual, nih? Gak pernah, bu Untuk yang berubahnya Ya, pertama Kalian mengenal jahit-jahit Menggunakan yang manual dulu, ya Manualnya pakai dinamo, apa enggak ini? Gak pernah Oh, enggak pakai dinamo Terus, ini Ini mesin apa, ini? Sama Bordir Yang ini bordir Ini mesin bordir Sudah pernah nyoba? Susah Ini mesin apa? Bordir juga Jadi satu set Set Oh, ini Ini contoh yang sudah dibordir sama anak-anak, ya Hmm Secuali bordir nama mungkin mudah, ya Ini mesin bordir Kemudian, ini adalah Baju-baju yang sudah dibikin sama anak-anak Banyak sekali Disitu digantung-gantung Ini adalah meja Meja apa? Meja Potong Potong pola Potong pola mejanya seperti ini Ini baru, guys, ya Tuh Jadi, disitu ada laci-laci Digunakan untuk menyimpan kain, ya Tuh Meja Untuk memotong pola Tuh, ya Jadi ada laci-lacinya Kita lihat Laci-lacinya isinya apa, sih Wow Disini banyak sekali benang-benang Kita lihat lagi Ini enggak tahu apa Kertas-kertas itu Selika Wih, duit satu miliar Gila Ini Apa ini lah Enggak tahu aku namanya Yang jelas ini semua Peralatan untuk menjahit Tuh Untuk setrika Ini adalah Hasil karya siswa Ada beberapa Bolero gitu ya Rompi-rompi Kita intip ya Itu gurunya Tuh, ada Bu Wiwin Ada Bu Padmi Yang pada sibuk Nah Jangan oleh, Win Kisahnya sibuk Tuh, sekarang jam Setengah sebelas Terus Saya mau lihat Kemarin kita beli Tuh Itu ruang ini strukturnya Oke Sekarang kita lihat Display Ini adalah ruang display Ya Nah Seperti ini Tuh ya Ini untuk menaruh Ini praktek anak-anak juga Kemarin Nah Ini PKK anak-anak Ini juga Kain-kain sasilangan Yang dibikin oleh Anak-anak Dan beberapa Apa ini Karya tangan anak-anak Pokoknya ini Apa inilah Enggak tahu aku Ini Kaca Untuk Mereka mencoba Disini kayaknya Kamar pas ke apa ya Kayaknya lihat diisi Wah ini anu Anu apa namanya Kostum-kostum tari kami ya Ini kemarin Lemari yang kami beli ya Jadi ini adalah Lemari display Tuh Ini baju-baju Bikin anak-anak Gaun-gaun Gelap ya guys Dari sini Karena menantang cahaya Tuh Seperti itu Itu gaun-gaun Bikin anak-anak Nah Ini ruangannya Seperti ini Atasnya Nah Seperti ini Terus ini Tara Ini adalah Untuk Biasanya Misalkan mereka sedang Memakai baju Memamerkan Disini nanti Tempatnya Untuk mereka Memamerkan produk Tata busannya Semua SKodeco Lambangnya belum jadi Masih dipesan Seperti ini Kira-kira Ruang praktekan Ini Oke Oke guys Jadi ini adalah Hasil karya anak-anak Ini gaun-gaun Ini juga Gaun Ini juga gaun-gaun Ini baju anak Ini gaun lagi Ini baju anak-anak Tuh Baju anak-anak Baju anak-anak Semuanya baju anak-anak Ini juga baju anak Ini gaun Nah Gaun Gelap-gelap Nah ini gaun Tuh ya Seperti ini Ayo-ayo Yang mau daftar Ke SMK Kodeco Jurusan Tata Busana Silahkan Oke Jadi ruangannya Seperti ini guys Saya tutup ya Anak-anak ini Nyuruh ibu nge-vlog Tapi Mereka langsung Menutupi wajahnya Semua loh ya Heran aku Biasanya penjahat itu Di lantai-lantai itu Kotor gitu kan Benang-benang ini Biasanya nanti Ke anak kaos kaki Susah Kalau kalian Harus cepat-cepat Di bersihkan Nanti tutup lagi Yang mesin obres itu ya Jadi ini Fatimah Terus Ini Siapa Hapsa Hapsa ini Si pabu Katanya tadi mau cari jodoh Tapi ditutup semua mukanya Bagaimana Arjuna Sana dah Langsung Gas Tuh ya Jadi anak-anak Semuanya kok suka sama Arjuna Wah Ini dia Oke guys Sip dah Oke baik Terima kasih sudah nonton vlog aku ya Sampai ketemu di vlog-vlog aku selanjutnya Da Assalamualaikum Ya Terima kasih telah menonton